Kita awali seputar Banuraya Malam dengan informasi pertama, Pemirsa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jabar meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklarifikasi terkait pernyataan adanya bantuan untuk PWN Ujabar sebesar 1 triliun rupiah. Menurut Ketua PWN Ujabar, klarifikasi tersebut diperlukan agar tidak menjadi fitnah yang beredar baik di kalangan Nahdlatul Ulama maupun masyarakat luas. Ditemui di kantor PWN Ujabar, Ketua PWN Ujabar, Yuhadi Indra Mayu mengatakan surat permohonan klarifikasi dilayangkannya ke Gubernur Jawa Barat berawal dari pembukaan musyawarah kerja wilayah NU Jawa Barat yang pertama di Purwakarta 17 Desember 2022 lalu. Saat itu Gubernur menyampaikan selama kepemimpinannya Ridwan Kamil telah memberikan 1 triliun rupiah untuk Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Karenanya pihaknya berupaya mengklarifikasi hal tersebut agar tidak menjadi fitnah. Menurut Juhadi, pihaknya tidak mengetahui secara faktual data bantuan tersebut karena tidak ada laporan yang diterimanya. Dirinya pun mengklaim PWN Ujabar tidak mungkin mendapat 1 triliun rupiah karena akan menjadi masalah. Tapi yang membutuhkan dana tersebut adalah pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga PWN Ujabar. Ketika selesai, teman-teman ini rame gitu kan, rame-nya ini dana 1 triliun ke NU ini, mana dananya? Tuh, dan dia rame-rame-rame, ya sampai ke PWN U, yang kita sebagai PWN U, ya apa salahnya gitu kan, kita minta kalifikasi supaya jadi fitnah, jangan jadi fitnah, karena itu kan jadi fitnah. Ini PWN dapat anggaran atau bantuan 1 triliun itu berbanyak mana gitu kan, ada pesantren, ada opo, itu lewat mana. Akhirnya, untuk menghindari fitnah, ya kami sepakat dengan pengurus, dan roh isteri, dan teman-teman yang lain, ya coba kita bikin surat jadilah ke gubernur untuk diundang dan memberikan kalifikasi. Kalau dari gubernurnya sendiri sudah ada tanggapan belum Pak? Kemarin itu sudah datang perwakilannya, karena kemarin Pak Gubernur ada acara dengan Presiden, sebuah, 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 jadi baru mengirimkan atau memutus Pak Parnas sama sebuahnya. Saya bilang, karena yang membuat statement itu gubernur, jadi ya kita tetap butuh gubernur hadir ke PWN untuk memberikan kalifikasi. Juhadi pun berharap Ridwan Kamil menepati janji untuk mendatangi PWNU Jawa Barat Kamis 29 Desember 2022 untuk mengklarifikasi pernyataan yang lalu pada muskerwil PWNU Jawa Barat di Purwakarta.